Intro Identitas adalah kebutuhan Kebutuhan dasar setiap manusia Karena tanpa identitas Atau identitas yang tidak jelas Maka seseorang tidak bisa maksimal Untuk mensosialisasikan dirinya Atau mengaktualisasikan dirinya Bagi orang lain Banyak orang Kristen tidak mengerti Identitas mereka Mereka mencoba mencari identitas yang palsu Tapi sesungguhnya Di dalam Kristus kita dapat Mengerti dan mengenal Identitas kita yang sesungguhnya Ketika kita dapat mengerti Dan mengenal identitas kita yang sesungguhnya Kita akan mengalami Kelepasan Kita akan mengalami sukacita Kita akan mengalami kemerdekaan Rasul Paulus di dalam firman Tuhan berkata Bahwa kita adalah Manusia ciptaan baru Di dalam Kristus manusia lama Sudah berlalu Kita sekarang ada di dalam Kristus Ketika kita menyadari identitas kita Di dalam Kristus Maka kita tidak akan pernah mengizinkan lagi Pikiran-pikiran yang lama Untuk datang menghantui kehidupan kita Apapun boleh terjadi Masalah demi masalah Boleh kita alami Tetapi ketika kita mengerti Identitas kita Bahwa kita adalah manusia baru Ciptaan baru di dalam Kristus Tidak ada satu kuasa apapun Yang dapat mengambil Posisi kita di hadapan Tuhan Karena dia yang berjanji adalah Allah yang setia Sudaraku yang dikasih Tuhan Identitas adalah sesuatu yang penting Karena itu banyak orang mencari identitasnya Dengan reputasi Dengan prestasi Dan lain sebagainya Tapi tanpa mereka sadari Seringkali dengan pencarian identitas Yang seperti itu Berujung pada keputusasaan Berapa banyak kita melihat Orang-orang yang hebat Menggapai prestasi Dengan pencapaian yang luar biasa Tetapi di ujung kehidupannya dia mengalami Kefrustasian Kenapa? Karena banyak orang Mengandalkan identitas Melalui prestasi Identitas melalui hal-hal yang mudah berubah Ketika kita menemukan identitas kita Di dalam Kristus Manusia baru Ciptaan baru Kita akan sungguh merdeka Karena Kristus yang memberikan kita Kekuatan senantiasa Seperti saya katakan tadi Bahwa masalah, persoalan, tantangan hidup Pasti kita alami Namun ketika identitas manusia baru Menjadi bagian dalam kehidupan kita Kita adalah orang-orang yang Sungguh dimerdekakan Hari ini Saya mau kasih Saya mau sampaikan kepada saudara Bahwa identitas kita Adalah orang kudus Di mata Tuhan Adalah orang-orang yang sudah diampuni Orang-orang yang sudah ditebus Orang-orang yang sudah dibenarkan Dan kabar baiknya Kita dibenarkan Kita dikuduskan Bukan karena hasil perbuatan kita Hanya oleh karya Yesus Kristus di kayu salib Dia sudah menembus kita Saudaraku Biarlah kita menemukan identitas Di dalam Yesus Kristus Sehingga kita mengalami kemerdekaan yang sejati Sampai jumpa Sampai jumpa